Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga yang menonton channel Herawati Ripandia pada sehat semua yang sakit disembuh yang ada yang sakit disembuhkan yang kena musibah semoga Allah cepat mengangkat dari segala musibahnya ya hasbun aloh wanimal wakil nimal maula wanimal nasir ya hanya kepada Allah lah kita berserah diri meminta pertolongan tidak kepada yang lain karena sekarang banyak musibah ya dimana-mana ya jangan lupa kita yang berada itu banyak-banyak bersodakoh yang tidak punya ya dengan tenaga ya sodakoh apa aja seadanya ya karena dengan bersodakoh akan mending-endingi kita dari segala marah bahaya musibahnya ya kemarin gunakan makanya guna di YouTube ini kumplit ya ada doa-doa untuk penjagaan ada doa rezeki segala ada pengalaman bukan bunga memberi ini baca doa iya doa tuh kalau alsundana baca doa ini untuk ini lihat dari pengalaman itu doa dikasih ijazah karena doa itu gak sembarangan ya ngasih aja jadi dari turun-temurun dari kakek dari guru spiritual ya jadi kalau di YouTube bunda ngasih doa berarti ada ijazah dari bunda ya makanya kobil tuh bun minta izin bun silahkan berarti Anda sudah ada hidayah menerima doa ada doa Al-An'am itu Al-An'am ayat 103 gak sembarangan orang punya ayat itu ya karena itu ayat dapat ijazah gak asal ah nanti di Quran ada ah tapi kan harus ada ijazah kita sekolah aja harus ada ijazah lulus gak jadi kalau sekolah sendiri bisa sendiri gak ada ijazahnya ya yang bagus itu ada ijazahnya ya makanya bunda ngasih di YouTube itu segala pengalaman doa tuh Alhamdulillah bunda hidup sampai umur 63 suami 70 besok ulang tahun suamiku ya besok bunda akan menceritakan dengan suami kiat-kiat kenapa bunda awet dengan suami anak-anak 5 pada sukses gak nakal nakal alhamdulillah bunda ya karena cara mendidik anak tuh beda-beda ya nanti bunda ajarkan pengalaman bunda mendidik anak laki-laki kan anak laki-laki biasanya suka susah diatur tapi alhamdulillah anak bunda laki-laki malam pada sukses ya kerja ya kemarin bunda sudah menerangkan ya kerah kemeja kerah kemeja itu ada rumusnya kalau kita kursusnya bunda kan ada ya ini nyata ini kan ada yang dilekuk 2 cm serong tuh masuk 2 cm ya itu udah pas jadi umumnya ada rumusnya kemeja tuh ya gak asa dikira-kira rumus naiknya naik ini perpaduan Shanghai dan River ya tuh kenapa ada lengkungan tuh jadi rada melengkung ya disini tuh jadi biar pas ini jatuh ya ini nah kemarin kerah di lengan juga ada rumusnya laki-laki ya kalau bunda karena suka wanita bunda dimodifikasi dengan cara wanita mencari lengan itu ya jadi dari lingkar badan nah ini kemarin bunda ada ini ya yang suami ini punya suami lagi kecil dulu ya ini lingkar badannya kalau laki-laki dibagi 4 ya tambah 2 kancing beda dengan wanita ya kalau wanita lebih besar depan kalau laki-laki lebih besarnya tambah kancing kalau wanita lebih besar tapi tetap kalau pakai kancingnya ini ini punya suami itu 120 120 badannya ya jadi mencari lengan tuh kalau bunda dari lingkar badan lebarnya lengan tuh kalau bunda maksudnya lebar lengan ya untuk mencari lengkungan lebar nah lebar lengan kesini nyata lebar lengan ya ini lengan ya kalau bunda maksudnya ini kesini lebar ya nah jadi bunda maksudnya 2 kali lingkar badan dibagi 10 tadi kan 120 dibagi 10 12 kali 2 24 kalau bunda maksudnya ya ini ada enggak 24 ini pas 24 ya jadi bunda maksudnya dari lingkar badan ya ini pas ini ini udah bunda ukur ada 24 ya jadi otomatis pas ke lingkar lengannya ya tuh 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 pas 24 jadi ini lingkar badan suami 120 120 dibagi 10 12 kali 2 24 tinggi puncaknya berapa kalau laki-laki bunda setengah ini kan ukur lingkar lengannya udah jadi berapa ini ya lingkar lengannya udah jadi berapa kalau laki-laki mah gak usah cari rumus yang bunda bagi 3 ya ini nah ini lingkar lingkar lengannya selalu diturunkan 2,5 cm ya nah berapa nanti ya ada setengahnya 27 27 dibagi 2 13 setengah ini lingkar 120 ya jadi setengahnya lingkar lengan karena tidak dalam tidak ditambah kalau wanita mah 13,5 eh 13,5 tambah 1 kalau laki-laki tidak ditambah ya setengahnya dibagi 2 aja karena tinggi lengan laki-laki tidak terlalu tinggi ya ayo kita ini cara gambarnya ayo panjang panjang lengannya biasanya ini 60 ya ini kurangi 5 cm yang ini tadi lebar lengannya 24 kalau 130 tingginya 27 13,5 11,5 ya jadi ini yang laki dari sini panjang lengannya 60 nanti potong mansetnya kalau mau dirimpa tinggal tambah rimpelan aja ke sini 4 cm ya ini kemeja jadi gak dipakai rimpel ya kalau kemeja nah lebar lengan ini lingkaran badannya kan tadi 6 eh 120 dibagi 10 24 jadi lebar lengan ini 24 ya tinggi puncaknya dari sini dari lengkungan ini diselai ke sini ada 27 setengahnya 13,5 tinggi puncaknya ya jadi ayo dicatat tinggi puncak itu setengahnya lingkar lengan kalau laki-laki ya tidak ditambah pun kayak yang wanita tidak karena lengkungan bahunya lebih panjang jadi lengkungan lengannya tidak terlalu dalam ya laki-laki tidak sama tinggi puncaknya kalau tinggi puncak wanita 13,5 laki-laki 12,5 kalau 25 kalau lingkar badan bunda kan 100 25 12,5 tambah 1 kalau laki-laki tidak ditambah jadi pas ini 27 ini lingkar lengannya 27 setengahnya jadi tinggi puncaknya 13,5 untuk lingkar badan 130 ya eh 120 untuk 120 dibagi 10 12 kali 2 sama dengan 24 nah lebarnya 24 ya ini kan tidak dilihat di depan bunda yang penting omongan bunda dicatat lebar 24 jadi kalau lebarnya 120 tinggi puncaknya setengah lingkar lengan dibagi 2 ini ukur aja lingkar lengannya semua itu berapa kalau ada tadi ada 54 semuanya dibagi 2 27 4 jadi 54 54 dibagi 2 ini kan setengahnya dibagi 2 kalau seluruhan dibagi 4 jadi 12 setengah eh 7 apa 40 berapa ya oh 27 dibagi 2 13 setengah ini tinggi puncak yang ini ya ayo gampang ya lebar 24 tinggi 13 setengah panjang lengan gampang ya mencari lengan ini ya setengah lingkar lengan mencari cara masang laki-laki sejajar nanti tuh laki-laki gak usah diajarin lagi sejajar masa wanita harus sejajar gak enak kalau wanita ya kalau wanita maju ke depan ya ini cara pasang laki-laki nah kalau buna biar gak suka kerijut pun disini dipasang dulu dijahit dulu baru dijahit dilurusin ke badan jadi gak kerijut kayak ini buna misah ininya pasang di banyaknya kan disatuin dari sini biar gampang tapi nanti ada kalau belum bisa disini ada kerijut kalau ini cara buna ya dijahit dulu lengannya baru ditempelin sejajar jadi tidak jadi tidak cara pasang laki-laki jadi tidak berkerut disini ya tuh rapih ya ada teknik ya kalau buna karena belajar teknik jadi gak langsung akan ada sejajar langsung aja dari sini tapi nanti suka ada mengkerut disini ya jadi tekniknya jahit dulu jahit dulu baru pasang sejajar tuh jadi bagus jatohnya si lengan itu ya tuh tidak mengkerut tuh karena teknik pasang lengan dijahit dulu sama bawahnya dijahit dulu baru pasang sejajar ada yang gampang kenapa cari yang susah dipaksakan kalau yang sudah ahli ya gak akan mengkerut tapi kalau yang pemula ikuti teknik pasang lengan ke meja sejajar dijahit dulu baru ini dijahit dulu dipasangin garisnya sejajar dengan badan kalau laki 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 kalau wanita wanita maju ke depan maju ke depan 1,5 tuh biar ngerti ya cara pasang wanita itu tuh ini garis ini garis lengan ini garis badan 1,5 ini wanita ya ayo disatat laki-laki baru sejajar garis lengan sama badan itu sejajar ya tetap jahitnya tekniknya dijahit dulu tangannya ini dijahit jadi sejajar jadi tidak akan mengkerut ya tuh ini kalau yang mau rimpa direbihin 4 cm yang tadi bunah karena untuk kemeja kalau untuk kemeja ada yang direbihin ya jadi kemarin bunah kerah jadi ada rumusnya naik dari sini serongnya berapa serong keatasnya berapa ya gak dikira-kira ya nah kumprit kan tuh kemarin kerah sekarang lengan besok rumus di bahu ya di bulat-balik ya ini pola wanita beda dengan ini tinggi puncaknya ya kebaya ya begitu ya say-say hmm begitu sampai ketemu lagi ini kemeja kemeja nah kemeja ini punya suami kemejanya ya ini dari bunah suka beliin kalau dari sutra batik sutra ini lagi suami kecil sekarang udah gak muat paling buat anak-anak dikasihin ke anak-anak kalau yang ini ini aduh ini kelihatan bunah jahitnya bunah juga lagi ada jahitan sekalian bunah aku suka suka mengkerut melintir kalau bunah meskipun udah jam terbang tinggi lama tetap di jelujur di jelujur sekelilingnya baru di jahit tidak melintir lihat ini nanti kalau udah selesai baru dibuka di jelujur kalau udah dijahit semua baru dibuka jelujur jadi tidak tidak melintir nanti disetrika boleh mau dijahit lagi ujungnya kalau bunah ini karena belum dicoba jadi belum dijahit ujungnya takutnya udah dijahit ujungnya dia kepanjangan tinggal dicoba sekali coba baru kalau bunah jarang dua kali coba satu kali coba langsung pas biasanya dengan ukuran begitu ya begitu ya say semoga ilmunya bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh khasbun hasbunallah wanimal wakil nikmal maula wanimal nasir hanya kepada Allah lah ya kita meminta pertolongan dan berserah diri tidak kepada yang lain jangan lupa bunah sudah banyak doa-doa doa rizki doa jodoh doa apa penjagaan dari ilmu-ilmu karena kita harus percaya banyak yang ilmu-ilmu hitam itu sekarang merajalela ya tau-tau lagi maju usaha kayak bunah lagi maju usaha tau-taunya sepi terus yang punya ininya sakit nah kita harus punya penjagaan tapi penjagaannya kita dari Al-Quran dari Allah ya surat ayo buka surat Al-An'am ayat 103 kalau kita dikasih ini udah dikasih ijasa sama bunda yang menonton channel oh don't forget to Asia Hongkong Singapura Malaysia Uzbekistan apa lagi Taiwan Turki banyak sekarang mana lagi Pakistan hai thank you to your follow my channel Herawati ya don't forget your share to all friends and no skip iklannya oke jangan lupa ya jangan di skip iklannya karena dengan kita menonton youtube itu gratis yang bayarin iklan ya bantu ya biar bunda tambah berkemang ya dengan nanti bunda dapat kan kalau gak di skip iklannya bunda nanti digaji sama youtube akan dimodalkan untuk praktek praktek ya biar yang menonton youtube tambah berkemang jangan di skip iklannya bantu ya yuh dadah dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone 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 abone